Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Berjumpa lagi dengan saya Kak Diri di channel Edukasi Eksis Dalam video kali ini kita akan belajar Cara mengukur berat benda dengan satuan tak baku Bagaimana ya caranya? Agar kalian lebih paham Simak video ini sampai selesai ya adik-adik Nah bagaimana ya cara mengukur berat benda dengan satuan tak baku? Kita dapat mengetahui berat benda dengan cara menimbangnya ya adik-adik Nah kita dapat menimbang berat benda Kita bisa menggunakan imbangan sederhana atau yang bisa kita sebut dengan alat ukur tak baku Alat ukur tidak baku dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari luar di katik Atau kita juga bisa membuatnya sendiri seperti contoh berikut ini Kita bisa menggunakan imbangan sederhana yang terbuat dari kayu atau gantungan baju Serta dua buah kantong plastik transparan Nah untuk menimbang berat suatu benda kita bisa menggunakan benda lain Seperti koin, kelereng, batu, dan lain-lain sebagai anak imbangannya Nah sekarang kita coba untuk mengukur berat sebuah apel berikut ini Kita akan menimbangnya menggunakan kelereng sebagai anak imbangannya Nah setelah ditimbang ternyata berat satu apel sama dengan delapan kelereng Perlu diingat ya adik-adik bahwa ketika kita mengukur berat suatu benda Maka renan imbangan harus lurus atau sejajar Nah sekarang kita coba untuk mengukur berat sebuah buku berikut ini Kita akan menimbangnya menggunakan koin sebagai anak imbangannya Ternyata berat satu buku sama dengan enam poin Nah seperti itu ya adik-adik caranya Nah kita juga dapat membandingkan berat suatu benda menggunakan satuan tidak baku Untuk membandingkan dua benda berbeda harus menggunakan benda pengukur atau anak timbangan yang sama ya adik-adik Misalkan kita akan membandingkan berat tempat pensil dengan berat kaleng Kita menggunakan kelereng untuk mengukurnya atau sebagai anak timbangan Nah ternyata berat satu tempat pensil sama dengan sepuluh kelereng Dan berat satu kaleng sama dengan tujuh kelereng Karena sepuluh kelereng lebih dari tujuh kelereng Maka tempat pensil lebih berat daripada kaleng Atau kaleng lebih ringan daripada tempat pensil Adik-adik kita juga dapat membandingkan berat benda dengan cara langsung menimbangnya Atau tanpa menggunakan anak timbangan loh Misalnya kita akan membandingkan berat kemojang dengan berat sapu Nah kita perhatikan ya adik-adik Ternyata timbangannya miring ke kanan Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sapu lebih berat daripada kemojang Atau kemojang lebih ringan daripada sapu Nah seperti itu ya adik-adik cara mengukur berat suatu benda dengan alat ukur dan satuan tidak baku Nah itu tadi merupakan cara untuk mengukur berat suatu benda menggunakan satuan tak baku Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Exis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh